Tempat TPS di Kota Palopo, Sulawesi Selatan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pada hari Minggu 25 Februari 2024. PSU ini dilakukan karena diduga kecurangan dan pelanggaran administrasi pada saat pemungutan suara sebelumnya. Antusiasme warga untuk kembali menyeluruhkan hak pilihnya cukup tinggi. Tercatat sekitar 975 daftar pemilih kembali melakukan pencoblosan di empat TPS yang tersebar di dua kecamatan, yaitu Barak dan Kecamatan Mungkajang. Di Kecamatan Barak, masing-masing TPS 15 Kelurahan Temelebak, TPS 14 Kelurahan Balandai, dan TPS 15 Kelurahan Rampuang, sementara Kecamatan Mungkajang PSU dilakukan di TPS 2. Kasus pidana terjadi akibat ulah ibu dan anak yang melakukan pencoblosan di dua TPS berbeda. Keduanya melakukan pencoblosan menggunakan surat panggilan, kemudian berpindah ke TPS lainnya, dan kembali mencoblos menggunakan KTP. Komendasi Kementerian Bawaslu ada empat TPS, yaitu TPS 2 Kelurahan Mungkajang, kecamatan Mungkajang, dibagikan hanya satu surat suara saja. Ya dalam hal ini Presiden. TPS 14 Kelurahan Balandai, kecamatan Barak, itu dibagikan surat suara, lima surat suara kepada pemilih. Yaitu ini Presiden, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. TPS 15 Kelurahan Tempah Lebak, kecamatan Barak, itu hanya empat surat suara saja. Yaitu DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. TPS 15 Kelurahan Rampuang, kecamatan Barak, hanya satu juga surat suara yang diberikan. Yaitu Presiden. Sementara itu pihak Gakumdu Kota Palopo terus melakukan pendalaman terhadap adanya DPT, yang secara sengaja melakukan pencoblosan di dua TPS berbeda. Selaku Gakumdu, dari hasil pembahasan kemarin sudah kami lakukan pembahasan terkait salah satu TPS yang melakukan atau pelatihan melaksanakan TPS ini ada terjadi penegapi dana pemilih yaitu pencoblosan dari satu kali. Kami sementara masih melakukan pemeriksaan, masih dalam pembahasan terkait, masih dalam tabung. Putri Carlina menggabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.